Intro Nah jadi pemerintah tadi kita prosesnya itu sekitar 20 menit lebih begitu jadi kita tinggal tunggu masa tadi ibu-ibu siapa tadi seorang ya ibu soraites sudah bikin yang spesial untuk kita karena tadi habis dikukus ternyata dia langsung campur dengan daging dengan kismis 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 Jadi, kamu bisa? Saya tinggal tunggu. ini makanannya apa itu minuman spesial ini kopi jahe jadi kita mau coba juga kopi jahe ini boleh spesial ini ya ini sampai dimana kopi jahe ini seperti biasa ini sudah sampai ke mancanegara ke mancanegara juga berapa kali pameran ke luar negeri ke Indonesia sudah semua wilayah Sumatera, wilayah Maluku, wilayah Jawa itu sudah sering ya ah kopi saja so ke sana kita masih di Palu saja nggak apa-apa ibu yang penting pokoknya kopi jahe nya sama rasa-sama rasa dulu ini nasi kabulinnya kok rasa begitu? tidak dibikin dibikin maka mentah-mentah jadi ini sudah pemirsa nasi kabulin ini daging sapi yang dimasak kari ya masak kari terus ini itu daging gorengnya daging gorengnya juga ah mantep misalnya eh mantep pasangannya acar ini pasangannya sambil menunggu kopinya saya mencicipi dulu ya saya mencicipi dulu saya kasih kopinya ya sudah bersama akan Komi ambil gambarnya jadi kami ambil dulu gambarnya kasih baik bagus tuh kasih bagus-bagus terus kami ambil gambarnya makan dulu ya oke ya jadi pemirsa tadi kopinya sebentar dibuat di dalam jadi nasi kabulinnya sudah diambil gambarnya tadi terus saya mau cicipi tapi sebelum saya bongkar nasinya saya mau rasa dulu daging kari ini yang ini yang penasaran saya akan penasaran, dari taisa dulu dulu, baunya itu harum sekali mantap mantap, rumpah kayak dengarkan rumpah-rumpah di dalam taisa dagingnya penyal, lembut, bumbunya balas terus, kita sama rasa juga ini daging gorengnya, aninya kayak angin ya, ukurnya seperti ini enak kayaknya mantap daging kari ini, lebih gurih dia kayak dengan rumpah-rumpah kali ini, kayaknya dia hanya direndam begitu dengan bumbu-bumbu baru digoreng, tapi lembut juga ini enak, lembut dagingnya tapi sebelum ini, saya mau bongkar nasinya ini, kalau saya bongkar ya kita lihat dalamnya dulu wah ini ada dagingnya, ada kismisnya ini kismisnya dan ada dagingnya, kita mau rasa juga sedikit jangan sedikit banyak-banyak rasa bumbunya yang ada tadi, pala, jahe terus ada apa sama, daging manis mantep, enak sekali bumbunya baru dicampur dengan daging-daging lagi tadi hmm mungkin makanan luarannya palsu atau bisa enak sekali rugi memang kalau kita tidak mau rasa makanan orang Arab karena makanan orang Arab ini akan kaya dengan bumbu-bumbu membawa lelaki bahagia bahagia menjau bahagia memasak bahagia bahagia bahagia